Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali kita bermain One Piece Rose Alright teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Di tengah ya kondisi yang sangat berbahaya ini Kalau kalian keluar ya Banyak virus dimana-mana Ya kalian di rumah aja lah ya Udah stay di rumah aja lah, nyantai di rumah aja Liburkan diri kalian itu lebih baik ya Daripada kena kenapa-napa kan jadi bahaya gitu Mungkin di rumah aja Oke, jadi seperti yang kalian tau Di One Piece Rose ini ada update terbaru Yaitu buah iblis OP-OP Nomi Dan kebetulan gue udah dapet nih Operation ya Dan itu didonasiin sama si ini Namanya nih, si temen kita yang baik hati ini Namanya Duarzor atau siapa gitu Iya, Duarzeor ya, namanya Duarzeor Dia barusan dapet buah OP-OP Dan dia donasi ke gue untuk Gue bikin konten ya Tapi sebelum itu temen-temen Sebelum gue makan buah OP-OP nya Gue punya satu buah iblis yang gue pake sekarang nih Yaitu Ice Ice ya Dan ini sayang banget sih Kalau misalnya gue lewatin ya Gue langsung makan buah OP-OP nya Jadi, di video kali ini Kita akan showcase dulu Buah Ice Ice Ini salah satu buah logi yang menurut gue Cukup enak temen-temen buat farming ya Kedua setelah dark-dark lah So yaudah, langsung aja kita showcase ya Ada 5 skill biasa Z, X, C, Q, dan E Ada Ice Pheasant Lalu Glacier, Ice Ball Ice Travel, Ice Age Oke temen-temen Jadi, kita akan langsung Coba dari skill yang pertama ya Ice Pheasant Ini mirip banget Kayak di Blox Road sih temen-temen Ice Fashion-nya ya Cuman ngelempar burung begitu doang Kayak gini nih Tuh, ntar ada burung kayak gitu Dan ketika kalian lempar Dia akan meledak Tapi meledaknya gak gede-gede banget sih Areanya tuh gak gede banget ya Cuman sakit Parah temen-temen sakit Nih, ini gimana ya Dia tuh damage-nya kayak per second gitu loh Tuh, kalian lihat gak sih? 300, 300, 300, 300 gitu loh Dia tuh sakit banget sih Ini cocok banget buat ngelawan boss ya Coba kita ngelawan Alvida Langsung mati gak ya? Kayaknya langsung mati deh kalo gue pake Ice Fashion Coba ya Oh enggak Tuh, damage-nya per second gitu Kalian lihat tadi Baru tadi temen-temen ya Jadi gak langsung sekali damage Tapi berkali-kali Dan lumayan sakit kalian lihat tuh Udah langsung mau mati kan Alvida-nya Tuh Udah, mati Sana Kalo kalian mau lihat range-nya Kita coba Kita coba ya Nih Ini 3, 4 orang ini Ini kena gak ya? Oh kena Masih segitu tuh Areanya segitu lah temen-temen Sebesar kubahnya ya Jadi dia kan pas Dia akan ngebentuk Ya, aku pencet gue skill ya temen-temen Skill terakhir Ice Edge ya Skip Oke temen-temen Jadi Karena gue kepencet Ice Edge Jadi gue harus skip ya Nanti kalian liatnya tuh nanti Pas gue mau ngejelasin aja temen-temen Baru kalian liat ya Oke Langsung aja Ke skill kedua Glacier Gak beda jauh sih sama Ice Fashion temen-temen Cuma bedanya dia Melek ya Harus deket Gak melek banget sih Harus deket lah Nah segini Ini mah udah pasti kena Tuh kayak gitu ya Tuh Glacier bentuknya kayak gitu tuh Damagenya juga sama Per second ya Kita coba ya Tuh Oh ini sakit banget sih Lebih sakit daripada Ice Fashion ya Tapi Dia cuma satu kali gitu loh Dan dia gak bisa dari jarak jauh banget ya Misalnya kayak gini nih Ini kalian gak bisa tuh Tuh Gak akan kena Jadi jaraknya tuh mesti agak deket Kalau kalian mau dari udara tuh Harus agak deket banget Nah kayak gini nih Mungkin bisa nih Gak bisa juga temen-temen Tuh Mesti di darat malah ini Mesti di darat ya Jadi Ya segini kayaknya bisa nih Segini ya Kita coba ya Nah bisa Ya Sedikit banget lah Kalian pake ini lebih baik di darat sih temen-temen Daripada kalian pake di udara ya Kecuali musuh kalian terbang-terbang Nah itu beda lagi dah Dan Oh iya temen-temen Gue mau ngasih tau juga Ini Di game OPR ini Staminanya tuh udah di nerf gitu loh Jadi Tadi kan kalo kita gepo-gepo gini kan Staminanya kan kayak gak akan ngurang ya Sekarang ngurang kalian liat dah Jadi Agak susah nih Kalo mau pindah-pindah Pulau Pake gepo ya Ini agak susah nih Jadi mesti bener-bener Pake kapal sekarang Hah Yaudah lah ya Oke Kita akan lanjut ke skill Yang ketiga Ice Ball Ini aneh Kalian level Demon fruitnya 0 aja Itu kalian punya Namanya Ice Ball Tapi temen-temen Ini damage nya Dua kali lipat dari Ice Fashion Dan areanya Dua kali lipat Lebih besar Bentuknya kayak gini ya Mirip banget sama Kayak Ice Fashion Tuh kayak gitu nih ya Cuman areanya temen-temen Kalian liat nih Padahal gue areanya ke tengah-tengah loh Kita bandingin sama Ice Fashion ya Kita bandingin sama Ice Fashion Kita tunggu mereka spawn lagi Nah udah gak spawn lagi Kita langsung pake Ice Fashion Ketempat yang sama ya Nah Cuman kena satu kan Kalian liat Seberapa Besar itu areanya Ice Ball Dan berapa sakit Langsung meninggal semua temen-temen Itu sakit Parah banget Ini Ice Ball gue gak ngerti lagi sih Nih coba ya kesini ya Kena gak Oh sadis sih Liat lah Ujung ke ujung cuy Sakit banget Ini gila banget sih Ice Ball Sakit banget sumpah Kita coba ke dia nih Ke player ya Dia level berapa ya Mati gak ya Mati gak ya Gue takut sih Coba ya Oh Hampir mati Oh Hampir mati Dia level berapa sih Level 600 temen-temen Hampir meninggal loh Level 600 Parah ini Ice Ball Sakit banget sih Sadis banget Ini enak banget sih temen-temen Buat kalian FK Farming ya Ini enak banget Yang gue sampaikan itu skill Ice Ball ini Buat FK Farming Sama skill yang terakhir Nanti Ice Age Oke kita lanjut dulu yang Ke skill Keempat ya Ice Travel Seperti kalian udah liat tadi ya Pas gue kesana ya Ini kayak gini Jadi kayak bikin Jalur es gitu Dan ini Lumayan cepet sih Not bad ya lumayan cepet Sama kayak kecepatan Terbangnya Ini lah Sama kayak kecepatan Soru lah Kalian soru kayak gini nih Nah sama kayak gitu ya Cuma Makan stamina nya temen-temen Sayang banget sih Ini yang Ice Travel Kalian bisa pake di air ya temen-temen ya Gue contohin nih Kalian bisa pake di air Nih ya Tuh Kalian bisa pake skill ini tuh di air temen-temen Jadi kalian mau pindah pulau Bisa pake ini Cuman nih cuman Kalian liat tuh stamina nya makannya Gede banget cuy Jadi makan stamina tuh banyak banget Jadi kalian kalo mau pake ini Buat pindah-pindah pulau Itu gak cocok sih sebenernya Ini lebih cocok dipake Kalo kalian PvP ya PvP ini ngelawan orang Huh Ice Ball Pergi lagi Karena Ice Travel ini Cooldownnya cocok banget temen-temen Sedetik Kalian liat Tuh Sedetik cuy Cooldownnya Jadi ini sebenernya gak cocok Buat pake di Buat pindah-pindah pulau gitu sih Bukan ya Karena ini Udah stamina nya gede Gitu kan Cepet banget abisnya ini Kalian dari bagi Mau pindah ke Arlong aja Itu kayaknya gak cukup deh Kalo mau pindah ke Arlong Itu gak cukup Pasti mati di jalan Padahal stamina gue Statusnya udah lumayan loh 194 loh Dan ini emang gue berencana Untuk masukin semua ke stamina sih Kita masukin aja ya Karena emang Karena emang pakenya tuh banyak banget Gitu Padahal gue segini nih Tapi tetep banyak gitu Berkurangnya tuh Dan ini cocok ya Buat kalian Kalo misalnya kalian lagi nyari Buah iblis Nah ini cocok nih Kayak gini nih Kalian cari Pohon mana nih Wah puter-puter Puter-puter Kesebelah sana Puter-puter lagi Puter lagi Nah kesini Nah itu keren tuh temen-temen Itu cocok tuh Daripada kalian terbang kan Kalo terbang kan agak-agak susah ya Kalo terbang kan kadang-kadang gak keliatan gitu Kalo di atas Kalo ini kan kalian pasti dikeliatan Karena kalian itu di bawah Oke kita lanjut aja ke skill ultimate dia ya Ice Age Seperti yang kalian udah liat tadi Udah bocor Udah bocor duluan Bener-bener Bentuknya seperti ini temen-temen Merubah satu pulau Satu pulau berubah jadi es Kalian liat ya Liat Satu pulau cuy Parah Dan siapapun yang berjalan Damage Liat tuh Jadi ini enak banget sih Buat kalian AFK farming Kalian berjalan sedikit aja Itu kena damage temen-temen Jadi buat boss itu bisa ya Buat NPC kecil-kecil begini juga bisa Jadi ini cocok banget sih temen-temen Buat AFK farming Tapi dia gak selalu kena damage Kalian liatnya sekarang nih Ini gak kena damage kan Yang tadi barusan kena damage Padahal gue gak nyerang Emang kadang-kadang suka begitu sih Kadang-kadang kena Kadang-kadang gak ya Makanya kalian Support lagi dengan kalian Pake ice ball kayak gini Nah kayak gitu Ya mati Maaf 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 Kita ngebunuh dia maaf 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 Sorry banget sumpah Pasti dia kena ice-ice gue tuh tadi Ya jadi kayak gitu temen-temen ya Jadi kalo kalian mau farming ke level gede pun Itu kalian bisa pake buah ice Contohnya kalian ke Arlong Buat ngelawan si siapa gitu Ada dua disitu Dua boss disitu Nah kalian bisa pake yang namanya ice age Lalu kalo misalnya dia udah mendeket Kalian langsung bisa ice ball Karena ini damage gila banget Sakit banget sih Parah banget Tuh kalian liat tuh ngedamage kan Tapi ada beberapa yang gak kedamage gitu Contohnya gini nih Tuh Ada banyak beberapa yang gak kedamage gitu loh Gue gak begitu ngerti sih Ini ngedamagenya begini Gimana Pokoknya kalo kalian pake Dia bisa ngedamage aja kayak gitu sih Dan damagenya lumayan sakit Per second ya 300 300 300 Gitu loh Itu lumayan sakit sih Menurut gue temen-temen Apalagi Cooldownnya Sebenernya gak lama-lama banget sih Tuh Kalian liat kan Ini dia Pas ice-ice yang selesai aja Dia langsung Kayak mau langsung bisa dipake lagi gitu loh Langsung bisa gue pake lagi nih Overall menurut gue Buah ice ini Mantep banget sih temen-temen Kalo kalian Nyari buat FK farming ya Ini Kedua terbaik lah Setelah dark-dark Dark-dark masih lebih bagus sih Karena dia black hole-nya OP banget sih Luas banget Dan itu sakit banget Ya 11-12 lah Sama ice ball ini Ice ball ini juga gede kok Tuh Dan damage-nya juga sakit sama ya Jadi ya 11-12 lah Dan Kalo S juga punya Skill yang namanya ice age ini Buat tambahan aja sih sebenernya Cuman ice age ini Kayak Lebih Membantu kalian Untuk menggapai NPC-NPC Di luar jangkauan si ice ball ini Kayak tadi barusan di sebelah sana Dia bisa kena juga kan Kalo kalian ice ball kesini ya Pasti disitu juga gak akan kena Makanya ice age ini Berguna banget So ya Itu aja sih untuk video kali ini ya temen-temen Gue udah showcase kalian Dan Untuk video selanjutnya Mungkin gue akan showcase ke kalian Gue OP-OP Nomi ya Yang udah didonasiin kita Sama si ini nih Duar Zewor Thank you banget ya temen-temen Thank you banget ya Duar Zewor Udah ngedonasiin gue OP-OPnya ke gue Tadinya gue Ini gue rekam malam-malam temen-temen Jam 1 malam Tadinya tuh gue mau AFK Sebenernya mau gue AFK Untuk nungguin Waktu timer-nya Buah Iblis nih Dan sekalian nungguin Black Market juga Siapa tau Ngespawn di Black Market kan Tapi tiba-tiba Ditawarin sama si Duar Zewor Buah OP-OP Yaudah deh Dapet gue OP-OP Jadi ya Terima kasih banget lah ya So Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Stay at home ya temen-temen Jangan kemana-mana ya Karena lagi Ada Musibah Seperti yang kalian tau ya Masih ada musibah Dan ya lebih baik Emang stay home sih temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao